Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada bagian yang kelima dari metode penelitian yang kita pelajari hari ini yaitu tentang tinjauan pustaka ya ini ada di dalam bab 2 pada naskah KTI ataupun skripsi jadi secara umum 50% kegiatan dalam seluruh proses penelitian adalah membaca yaitu kita mengumpulkan teori-teori yang ada di dalam literatur yang menjadi bahan dalam pengembangan penelitian yang akan kita teliti hasil penelitian yang sudah ada belumlah bersifat final artinya masih terbuka kesempatan bagi orang untuk bisa mengoreksi dan bila perlu menguji kembali hasilnya agar lebih sempurna nanti dari bab 2 inilah yang akan kemudian menjadi dasar dalam pembahasan di bab 4 maka dari itu kita harus kuat tidak hanya dari hasil penelitian tetapi juga dari hasil membaca literatur di teori tentunya di bab 2 ini yaitu tinjauan pustaka tinjauan pustaka mempunyai arti bahwa peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait atau review of related literature relevan juga dengan permasalahan penelitian yang ada harus sesuai dengan yang mau kita teliti kegunaannya adalah yang pertama mengkaji sejarah permasalahan kenapa kemudian muncul permasalahan yang ada saat ini itu kita bisa taunya dari tinjauan pustaka kemudian yang kedua membantu pemilihan prosedur penelitian bagaimana cara kita menguji penelitian yang akan kita teliti ini apakah bersifat eksperimental ataupun observasi yang ketiga mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan jadi kita harus cukup kuat untuk meneliti misalkan penyakit tertentu atau suatu bahan alam tertentu atau metode-metode tertentu atau regulasi tertentu formula obat tertentu dan seterusnya yang keempat mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu sehingga kita bisa membuat suatu pengembangan di dalam penelitian ini nanti arahnya garis pengembangan yang kelima menghindari duplikasi penelitian jadi kita harus memaparkan teori-teori yang ada yang sudah disebutkan atau hasil penelitian orang lain sehingga tidak terulang pada penelitian kita kalau terjadi duplikasi secara sengaja ini kita sebut dengan pelajarisme atau pelajian jadi kita diharuskan untuk menghindari yang namanya pelajarisme sehingga harus kita paparkan secara komprehensif tinjauan-tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang sudah ada sebelumnya yang keenam adalah menunjang perumusan masalah tentu harus sesuai dengan latar belakang masalah yang akan kita teliti penelitian yang kita ambil itu harus sesuai manfaat studi pustaka yaitu menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang luas yang up to date saat ini sampai di mana memperoleh informasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih memanfaatkan data sekunder yang mungkin ada di literatur ini biasanya ke penelitian systematic review atau metadata, meta-analisis kemudian menghindari duplikasi penelitian dan dapat mempelajari cara mengungkapkan hasil pemikiran secara sistematis, kritis, dan ekonomis proses studi pustaka yang pertama kita harus survei pustakanya dulu melakukan identifikasi berbagai macam pustaka baik itu dari buku, artikel penelitian di jurnal ilmiah atau review artikel apakah kalau buku itu diterbitkan atau tidak diterbitkan bagaimana cara mengakses itu kita harus survei dulu setelah itu kita kumpulkan bahan informasi tersebut baik itu di perpustakaankah atau di sumber-sumber online dan yang ketiga kita bisa membacanya menulis dan mencatat tinjauan pustaka yang kita butuhkan lalu kita menyusun tinjauan pustaka di bab 2 dengan parafrase untuk seperti undang-undang pengertian itu mungkin kita takut apabila merubah isi daripada yang disampaikan maka tidak perlu merubah itu diperbolehkan tidak tergolong plagiat karena kita merujuk langsung sebab tidak boleh diubah tetapi untuk pengertian definisi atau faktor-faktor lain yang bisa kita lakukan parafrase atau perubahan kalimat itu bisa kita lakukan agar kita tidak dinilai sebagai plagiatisme berkaitan dengan tinjauan teoritis ini ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita misalnya teori-teori apa yang dapat mendukung penelitian kita nah itu kita harus buatkan kerangkanya dulu dari mana kita dapatkan teori pendukung ini misalnya dari lembaga atau instansi pemerintah atau dari jurnal atau dari buku apakah sudah ada penelitian terdahulu yang relevan itu harus kita telusuri juga kemudian bagaimana bentuk kerangka pemikiran penelitian ini akan membantu kita dalam merumuskan tinjauan teoritis dan sumber bacaan ini ada bacaan umum dan bacaan khusus kalau bacaan umum ini untuk menemukan teori dan konsep yang sifatnya umum misalnya dari teksbuk, ensiklopedi, dan lain-lain contohnya misalnya kita mau membahas diabetes mellitus apa itu pengertiannya, tipenya bagaimana itu di teksbuk atau di ensiklopedi sedangkan untuk bacaan khusus ini menemukan hal-hal yang bersifat khusus misalnya perkembangan penelitian fakta-fakta terbaru atau hasil-hasil penelitian ini berdasarkan jurnal, bulletin, skripsi, tesis, dan disertasi contoh, seseorang ingin meneliti cara pemasaran perguruan tinggi swasta marketing perguruan tinggi swasta bacaannya adalah teksbuk mempelajari cara pemasaran yang umum sedangkan bacaan khususnya adalah hasil penelitian yang berhubungan dengan pemasaran perguruan tinggi swasta lalu pemilihan sumber bacaan dilakukan dengan memperhatikan 3 kriteria yang pertama kebutahiran atau keterbaruan dari bacaan yang kita gunakan semakin baru semakin baik utamanya untuk bacaan khusus yang disitu menuntut keterbaruan sedangkan untuk yang umum tentang pengertian itu tidak perlu kebutahiran bisa di atas 10 tahun tapi untuk yang penelitian terbaru itu harus kurang dari 10 tahun terakhir yang digunakan lalu yang kedua relevansi ini harus benar-benar berkaitan harus rapatkan dengan penelitian yang akan kita terliti tidak boleh di luar itu yang ketiga kelengkapan semakin banyak sumber bacaan semakin lengkap penjelasan yang dapat kita uraikan dalam tinjauan pustaka sumber-sumber pustaka tadi digolongkan dari umum dan khusus ini juga penjabaran hanya bisa dari abstrak indeks review jurnal buku referensi atau textbook dan dari internet ini indeks menyediakan judul-judul buku yang disusun berdasarkan deskripsi utama masing-masing buku tetapi tidak menyediakan abstrak ini indeks saja misalnya di jurnal di laman jurnal review ini tulisan-tulisan yang mensintesis dari karya-karya penelitian orang yang banyak dijadikan satu berdasarkan pemikiran dari para penulis kemudian juga bisa di ekstrak dari buku jurnal ini artikel penelitian hasil penelitian buku referensi adalah textbook tulisan yang umum sifatnya tentang disiplin ilmu tertentu dan untuk mencari pustaka bisa berkunjung ke perpustakaan tempat-tempat sumber informasi misalnya ke lembaga pemerintah dan BPS misalnya atau secara online dan untuk penulisan kutipan ini sudah ada tata caranya di pedoman penulisan KTI dan deskripsi Stikas Rumah Sakit Anwar Medica yang juga akan saya bagikan untuk penulisan daftar pustaka yang kita melihat saja tetapi kita juga bisa menggunakan aplikasi yang namanya Mendeley dimana Mendeley ini nanti akan membantu kita dalam menuliskan daftar pustaka dari pustaka yang kita baca saya akan tunjukkan terkait dengan Mendeley misalnya ini saya akan tunjukkan untuk aplikasinya terlebih dahulu ya jadi aplikasinya ini Mendeley desktop ya disini nanti kita bisa memasukkan artikel-artikel penelitian ya ini adalah koleksi artikel-artikel penelitian yang saya download dari internet ya setelah saya download maka saya akan masukkan ke dalam program Mendeley ini dengan cara export ya kemudian kita masukkan misalnya artikel yang kita dapatkan dari internet ya ya berupa pdf mungkin ya kita bisa add disini ya kemudian misalnya kit ini adalah pdf atau artikel-artikel bentuk pdf yang sudah saya download dari internet kita pilih satu misalkan yang nomor satu lalu kita open dan datanya akan masuk ke dalam koleksi dari Mendeley itu sendiri kemudian ketika kita menulis ya misalnya disini kita menulis contohnya kemudian disini misalnya ada referensinya maka kita masukkan insert citation lalu tulis judul tadi yang sesuai misalnya tentang koagulasi ya di aterotrombotik yang kita rujuk dari jurnal tertentu kita klik disini oke nah maka disini akan tertulis seperti ini dan daftar pesakanya sudah secara otomatis ada jadi kita tidak perlu menuliskan mengetik gitu ya kalau belum muncul saya ulangi dari awal misalnya seperti ini insert citation misalnya saya tadi mencari daun pepaya ya ini uji aktivitas ekstrak pepaya misalnya oke nah disini untuk daftar pesakanya saya insert bibliografi nah akan muncul ini ya untuk daftar pesakanya jadi demikian yang bisa saya sampaikan tentang tinjauan pustaka mudah-mudahan bisa nantinya jadi bekal untuk dalam merumuskan bab 2 terima kasih atas perhatiannya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati